Bila hati terasa berat Tak seorang pun mengerti beban ku Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buat Dia berfirman mari datanglah Dia akan selalu pedulikan aku Ku datang Yesus Dia pikul segala beban ku Sujud di altarnya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku Salam selamat pagi Kita bertemu lagi di Sapaan Teluk kita Di pagi hari yang indah ini Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Kita berdoa Kuasa roh kudusmu Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran itulah Yang memampukan kami Mengajari kami Memberikan pengertian akan kebenaran firmanmu kepada kami Baik kami yang menyampaikan firmanmu Dan juga semua saudara-saudara kami yang mendengarkannya Berfirman dan berkata-katalah Tuhan Kami telah siap untuk mendengarkan firmanmu Di pagi hari yang indah ini Di dalam putramu Yesus Kristus Kami datang berdoa dan mengucap syukur Amin Keluaran 20 ayat 9 Begini bunyi firman Tuhan buat kita Di pagi hari yang indah ini 6 hari lamanya Engkau akan bekerja Dan melakukan segala pekerjaanmu Sampai disini Firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan kita Pada masa-masa ini Ada suatu situasi atau fenomena Fenomena yang terjadi Baik di negara berkembang Dan juga Negara-negara maju Fenomena ini Sering disebut dengan Work alcoholic Atau gila kerja Dimana kita manusia Siapapun itu Sudah Bekerja tidak lagi Mengenal waktu Dan merasa Waktu-waktu Yang ada itu Sudah mungkin Bisa Tidak cukup Dan kita tidak lagi Berhenti Di dalam Bekerja Apa Penyebab Maka kita Bisa melakukan itu Dari beberapa Media yang kami baca Kami mendapat informasi Adalah Karena Kebutuhan Mungkin Menginginkan Sebuah Jabatan Menginginkan Sebuah Posisi Bahkan juga Menginginkan Finansial yang bertambah Atau dari segi ekonomi Ingin Mendapat Sesuatu yang Lebih dari Biasanya Bahkan Bisa saja Itu dilakukan Untuk Memenuhi Keinginan Di dalam Kehidupannya Dan Dampak Dari Situasi Kondisi Kondisi Fenomena Gila Kerja Ini Menyebabkan Kita Kehilangan Waktu Buat Keluarga Kita Bisa Tidak Lagi Istirahat Kita Bisa Tidak Menikmati Lagi Pekerjaan Kita Bahkan Kita Memakai Segala Waktu Semua Bekerja Akhirnya Kita Bisa Kelelahan Bekerja Dan Jatuh Dalam Kondisi Sakit Dan Hal Ini Dari Informasi Yang Kami Baca Banyak Dialami Orang Orang Muda Saat Ini Dan Ini Tidak Juga Tertutup Kemungkinan Bagi Orang Yang Tidak Muda Saudara-saudara Yang Dikasih Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Hari Ini Bahan Renungan Kita Itu Diangkat Dari Bagaimana Tuhan Memberikan Sepuluh Perintah Kepada Bangsa Israel Yang Baru Saja Keluar Dari Mesir Di Tanah Terbudakan Secara Khusus Bagian Yang Kita Bahas Adalah Perintah Yang Keempat Dimana Di dalam Perintah Keempat Ini Dikatakan Ingat Dan Kuduskanlah Hari Sabat Dan Oleh Sebab Itu Maka Engkau Boleh Bekerja Hanya Selama 6 Hari Lamanya Dan Dan Pada Hari Yang Ketujuh Engkau Harus Menguruskan Hari Sabat Ini Adalah Perintah Yang Dikeluarkan Oleh Tuhan Kepada Bangsa Israel Pada Saat Itu Tentu Perintah Ini Diberikan Oleh Tuhan Tentu Tuhan Juga Mempunyai Maksud Tujuan Bahwa Manusia Yang Diciptakannya Itu Bukan Hanya Harus Selalu Bekerja Dia Juga Harus Menggunakan Waktunya Untuk Dapat Memuji Dan Memuliakan Penciptanya Sekaligus Juga Beristirahat Dari Sini Kita Dapat Lihat Bagaimana Tuhan Itu Memikirkan Kita Manusia Dan Mengasihi Manusia Sehingga Secara Matematis Dia Meminta Satu Hari Untuk Memuliakan Namanya Dan Enam Hari Dipakai Oleh Kita Manusia Untuk Bekerja Dari Bahan Renungan Ini Kita Dapat Belajar Beberapa Hal Saudara-saudara Yang Dikasih Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Yang Pertama Tuhan Kita Itu Adalah Tuhan Yang Sangat Mengenal Kita Manusia Tuhan Yang Menjadikan Kita Dia Tahu Bagaimana Yang Diciptakannya Itu Dia Mengatakan Bahwa Kita Manusia Manusia Yang Bukan Robot Manusia Yang Tidak Bisa Bekerja Terus Menerus Manusia Yang Juga Harus Beristirahat Dan Pada Bagian Ini Tuhan Mengajari Bahwa Kita Manusia Harus Memakaikan Waktu Kita Itu 6 Hari Bekerja Dan 1 Hari Untuk Memuliakan Nama Tuhan Tuhan Ingin Mengajari Kita Bahwa Kehidupan Manusia Bukan Hanya Kehidupan Untuk Bekerja Untuk Mencukupi Kebutuhan Kehidupannya Dan Juga Mungkin Untuk Mencapai Segala Keinginannya Tetapi Kehidupan Manusia Juga Adalah Untuk Memuji Memuliakan Sang Pencipta Tuhan Allah Sebagai Pencipta Manusia Dan Tuhan Menginginkan Bahwa Hidup kita Tidak hanya Terfokus Kepada Dunia Ini Tetapi Ada Satu Sisi Kehidupan Yang Lain Yang Juga Harus Kita Kerjakan Dan Ini Bukan Tidak Penting Dan Mungkin Ini Juga Lebih Penting Dari Bagaimana Kita Mengerjakan Pekerjaan Kita Di Dunia Ini Karena Itu Mari Jangan Hanya Kita Menghabiskan Waktu Kita Untuk Bekerja Mencari Kebutuhan Kita Di Dunia Ini Sehingga Kita Gila Kerja Sehingga Kita Merasa Waktu Yang Ada Itu Tidak Cukup Sehingga Waktu Buat Tuhan Kita Pakai Hari Ini Kita Diingatkan Bahwa Kita Juga Perlu Waktu Untuk Memuji Dan Memuliakan Nama Tuhan Karena Hidup Kita Tidak Hanya Masalah Dunia Ini Tapi Ada Yang Lebih Penting Lagi Masalah Bagaimana Juga Kita Mengerjakan Di Dunia Ini Kehidupan Kekal Yang Akan Kita Peroleh Yang Kedua Saudara-saudari Yang Dikasih Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Mari Kita Memanajemen Waktu Kita Bekerja Tuhan Telah Mengatakan Dengan Jelas Bahwa 6 Hari Engkau Itu Dengan Baik Dan Hari Yang Ketujuh Kita Memuji Tuhan Artinya Dari Sisi Manusia Kita Sebagai Manusia Butuh Istirahat Kita Juga Butuh Waktu Untuk Keluarga Kita Juga Butuh Waktu Untuk Menikmati Hasil Pekerjaan Kita Jangan Nanti Gara-gara Kita Menghabiskan Waktu Untuk Bekerja Akhirnya Hasil Pekerjaan Kita Itu Bukan Bisa Kita Nikmati Bahkan Ada Pepatah Mengatakan Hari Ini Kita Bekerja Keras Untuk Mendapatkan Sesuatu Atau Materi Itu Dengan Menghabiskan Kesehatan Kelak Bisa Saja Dengan Materi Yang Terdapat Kita Harus Habiskan Untuk Mencari Kesehatan Jadi Mari Kita Manajemen Waktu Kita Jangan Hanya Gila Kerja Bekerjalah Dengan Baik Tapi Ketika Waktu Istirahat Istirahat Ketika Waktu Untuk Keluarga Pakai Juga Waktu Keluarga Ketika Waktu Untuk Memuji Tuhan Pakai Juga Waktu Untuk Memuji Tuhan Supaya Kejadian Yang Terjadi Di Jepang Ada Suatu Kejadian Yang Namanya Karusi Karusi Adalah Kelelahan Akibat Bekerja Akhirnya Bisa Menghilangkan Nyawa Yang Ketiga Saudara-saudari Yang Dikasih Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Memang Harus Bekerja Tetapi Tidak Memakai Waktu Semua Itu Untuk Bekerja Bukan Karena Kita Bekerja Keras Maka Kita Akan Mencapai Semua Keinginan Kita Tuhan Juga Mengatakan Bahwa Ada Bagian Bagian Dari Tuhan Di Dalam Menentukan Berkat Buat Kita Di Dalam Masmur 127 Ayat 2 Dikatakan Bahwa Tuhan Memberkati Anak-anaknya Ketika Dia Tidur Artinya Memang Benar Kita Mengerjakan Bagian Kita Tapi Tidak Memakai Semua Waktu Kita Mengerjakan Bagian Kita Dan Sisanya Tuhan Yang Akan Mengerjakan Dan Memberi Berkat Buat Kita Tuhan Memperkati Kita Di Dalam Kita Memakaikan Membagi Waktu Buat Bekerja Dan Juga Memakaikan Waktu Untuk Uji Dan Memuliakan Nama Tuhan Amin Kita Bersatu Dalam Doa Terima Kasih Tuhan Atas Kebenaran Firman Alangkah Baiknya Engkau Mengingatkan Kami Bahwa Engkau Ngeciptakan Kami Bukan Hanya Untuk Bekerja Untuk Mencukupi Kebutuhan Kami Atau Keinginan Kami Sehingga Kami Memakaikan Semua Waktu Termasuk Waktu Untuk Menyembah Dan Memuliakan Nama Hari Ini Engkau Mengajari Kami Supaya Kami Bisa Membagi Waktu Siapapun Kami Termasuk Kami Yang Mendengarkan Firman Ketika Hari Ini Kami Tidak Lagi Punya Waktu Untuk Menyembah Engkau Ajari Kami Untuk Merubah Diri Kami Karena Kami Tidak Hanya Hidup Untuk Kebutuhan Kami Di Dunia Ini Tapi Hidup Sesuatu Hidup Yang Kekal Yang Kau Janjikan Dan Itu Juga Perlu Kami Kerjakan Ajari Kami Bapak Supaya Kami Tidak Bila Kerja Tetapi Dapat Bekerja Dengan Seturut Dengan Kehedak Mampukan Kami Untuk Melakukan Firman Termasuk Hambamu Dan Juga Semua Saudara-saudara Kami Yang Mendengarkan Firman Pada Saat Ini Juga Tuhan Kami Mau Menaikan Doa Sapat Kami Kami Berdoa Buat Semua Anak-anak Mu Secara Khusus Anak-anak Mu Di Tengah Klasis Kami IBKP Jakarta Kalimantan Dan Juga Semua Anak-anak Mu Yang Percaya Yang Telah Memulai Tahun Pendidikan Yang Baru Baik Tingkat TK SD SMP SMA Dan Juga Perpuliaan Mari Tuhan Tuntunan Anak Kami Berikan Mereka Kemampuan Untuk Mengikuti Semua Pelajaran Yang Dilakukan Ajari Mereka Memakai Waktu Dengan Baik Dengan Rajin Sehingga Semua Anak Kami Dapat Mempersiapkan Dirinya Menimba Ilmu Buat Masa Lepannya Dan Sebagai Orang Tua Ajari Juga Kami Mendukung Semua Anak-anak Kami Supaya Dapat Mendukung Dan Juga Mendiri Anak-anak Kami Seturut Dengan Keindak Ini Pengharapan Kami Ini Doa Kami Mampukan Kami Semua Menjalankannya Bapak Ini Doa Kami Ini Permohonan Kami Dan Setelah Menelesaikan Dan Mendengar Firman Ini Kami Akan Meneruskan Aktivitas Kami Kasih Dan Pertolongan Mula Yang Menolong Kami Ini Doa Kami Bapak Kami Panjatkan Kepadamu Dalam Satu Nama Putramu Yesus Kristus Yang Telah Mengajari Kami Mengucapkan Doa Bapak Kami Bapak Kami Yang Di Sorga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Gendak Di Bumi Seperti Di Sorga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengapuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Bawa Kami Kedalam Percobaan Tetapi Lepaskan Kami Dari Pan Jahat Kan Engkola Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Salam Tuhan Memberkati Sampai Bertemu Lagi Di Sapan Tiduh Kita Di Lain Waktu Tau 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 Terima kasih.